Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Saudari, dan Adik-adik Terkasih. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi, pada bulan Februari tahun 2022. Dan tema kita pada bulan ini adalah Hiduplah di dalam Kasih. Sedangkan subtema kita pada pagi hari ini menghidupi alasan. Namun sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Bapak kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami kembali menghadap kehadiratmu Bapak. Bapak kami bersyukur atas segala berkat dan karuniamu, menuntun kami, melindungi kami, dan memberikan kekuatan kepada kami dalam istirahat semalam. Dan pagi hari ini bisa bangun kembali dengan nafas baru pemberianmu Tuhan, biarlah semua aktivitas kami selalu dalam penyertaan dan lindunganmu. Bapak, pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami masing-masing, biarlah kami bersama-sama membaca dan merenungkan firmanmu. Tuntun dan sertai kami semua Bapak, biarlah anak-anakmu ini taat dan setia untuk membaca dan mendengar dan juga melakukan firman-firmanmu. Terima kasih Bapak dan ampuni segala dosa dan selan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini adalah dari perjanjian baru, Injil Lukas, pacal 14, ayat 15-24. Namun yang kita baca pada pagi hari ini, Lukas 14, ayat 18, sampai dengan 20, yang akan dibaca oleh adik Sekar, anak sekolah minggu dari GKJ Condong Satur. Silahkan, adik Sekar. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 14, ayat 18-20, yang demikian. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, Aku telah membeli lima pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik Sekar atas bacaannya. Semoga kasih karunia Tuhan menuntun dan menyertai adik bersama keluarga. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik terkasih. Subtema kita pada pagi hari ini adalah menghidupi alasannya. Ilustrasi dari bacaan kita adalah seorang pemuda mendapati seorang pengmis timpang meminta uang kepadanya. Ia menolak. Ia menolak. Alasannya seharusnya itu tanggung jawab dinas sosial pikirnya. Coba ia bekerja sebagai berdagang asungan. Tentu saya membeli, membeli lebih. Lalu datanglah seorang berdagang asungan yang menawarkan kerupuk kepadanya. Ia pun menolak dengan alasan di rumah masih banyak kerupuk. Sayang kalau tidak termakan. Coba kalau orang menawarkan beras. Tentu saya beli. Tiba-tiba temannya menawarkan beras yang diambil langsung dari tempat selipan beras. Temannya mengambil laba untuk biaya sekolah anaknya. Ia pun menolak. Ia menilai temannya mengambil keuntungan terlalu besar. Alhasil, ia tak pernah sekalipun berbuat kasih. Sebab, selalu ada alasan untuk menghindar. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan adik-adik terkasih, sesungguhnya ada seribu satu alasan yang dapat dibuat untuk tidak mengasihi. Sebaliknya, ada satu alasan yang kuat untuk menghidupi kasih Tuhan. Yakni, Tuhan yang Maha Kasih itu sendiri telah mengundang kita. Merupakan kebodohan besar jika kita mengabaikan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan adik-adik terkasih. Bacaan kita pada pagi hari ini adalah Lukas 14 ayat 15 sampai 24 merupakan perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Ayat 15 sampai 24 menjelaskan bahwa orang yang duduk satu meja dengan Yesus membayangkan kemuliaan kerajaan Allah. tetapi ia belum memahami bagaimana ikut mengambil bagian di dalamnya. Di dalam kisah Yesus, banyak orang menolak undangan ke pesta sebab waktunya tidak sesuai dengan keadaan mereka. Kita juga mungkin menolak atau menunda untuk menjawab undangan Allah. Dan alasan kita bisa terdengar masuk akal, kewajiban dalam pekerjaan, tanggung jawab kepada keluarga, atau kebutuhan finansial, dan ataupun alasan-alasan lain. Sekalipun demikian, undangan Allah adalah peristiwa terpenting dalam hidup Anda. Terlepas waktunya mungkin tidak cocok bagi Anda. Apakah Anda mengajukan alasan-alasan untuk menghindari menjawab panggilan Allah? Yesus mengingatkan kita bahwa waktunya akan tiba ketika Allah akan menarik undangannya dan memberikannya kepada orang lain. Waktu itu kita sudah terlambat untuk menghadiri pesta tersebut. Bapak Ibu Saudara Saudari dan adik-adik terkasih Yesus menegaskan bahwa hanya yang meninggalkan alasan-alasan untuk mengabaikan undangan yaitu untuk hidup dalam kasihnya yang dapat menikmati jamuannya bisa dibaca di Lukas 14 ayat 24 Sedangkan mereka yang berpegang pada alasan telah diundangnya untuk hidup dalam kasihnya yang berhak menikmatinya nikmat yang dimaksud ialah hidup bersama Tuhan di surga ingatlah tidak mungkin menghidupi alasan alasan mengasihi sekaligus menghidupi alasan-alasan tidak mengasihi kita harus memilih dan jika kita memilih menghidupi menghidupi alasan-alasan mengasihi kita nistaya berbahagia Bapak Ibu Saudara Saudari dan adik-adik terkasih sudah seringkali kita dengar firman Tuhan berbunyi banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih nah bagaimana untuk kita biarlah kita tetap menerima undangan Allah untuk menjadi anak-anak yang terpilih amin demikianlah Bapak Ibu Saudara Saudari dan adik-adik terkasih renungan kita pada pagi hari ini telah selesai namun marilah kita tutup dengan doa Bapak kami yang bertahta di kerajaan surga kami kembali menghadap kehadiratmu mengucap syukur atas waktu kesempatan untuk merenungkan firmanmu pada pagi hari ini biarlah kami anak-anakmu taat dan setia mendengarkan firman-firmanmu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari biarlah kami anak-anakmu yakin dan percaya akan tetap setia dan menjadi anak-anak yang terpanggil oleh kasih karuniam namun kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh dalam kondisi covid saat ini jamahlah jemaat-jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh surahkanlah rohmu jamahlah Tuhan biarlah mereka dapat kembali hidup kembali normal sehat kembali dalam kehidupan sehari-hari ampuni segala dosa dan kesalahan kami semua Tuhan biarlah kami selalu yakin dan percaya atas kesetiaan Tuhan dalam menuntun dan melindungi kami semua terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa amin terima kasih